Selanjutnya mengenai haji di Kabupaten Banyuangi, pasca pandemi COVID-19, kuota jemaah calon haji diprediksi kembali normal. Saat ini kuota haji masih berstatus nasional, yakni 221 ribu orang. Meskipun demikian, hingga saat ini Kabupaten Banyuangi masih menunggu informasi dari pemerintah pusat terkait kuota haji. Kementerian Agama Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur belum mendapatkan kepastian soal kuota pemberangkatan haji tahun ini. Namun, tahun ini kemenak Kabupaten Banyuangi memprioritaskan calon jemaah haji yang belum diberangkatkan pada tahun sebelumnya. Kasih haji dan umroh kemenak Kabupaten Banyuangi, Zainal Abidin, mengatakan kuota haji tahun ini masih berstatus nasional, yakni 221 ribu orang. Jumlah itu belum didistribusikan ke tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota. Oleh karena itu, belum diketahui kuota haji asal Kabupaten Banyuangi yang akan diberangkatkan untuk tahun ini. Mengacu pada masa haji sebelum pandemi COVID-19, menurut Zainal, kuota untuk Kabupaten Banyuangi sekira 248 jemaah. Setelah kembali normal seperti saat ini, Zainal memprediksi kuota kembali ke semula. Berdasarkan kuota normal tersebut, kemenak Kabupaten Banyuangi pun membuat skema keberangkatan. Kemenak memperantaskan calon jemaah haji pada tahun-tahun sebelumnya, utamanya bagi mereka yang telah melunasi biaya haji namun belum diberangkatkan. Saat ini, lebih dari seribu jemaah yang belum diberangkatkan. Mereka merupakan calon jemaah haji yang telah mendaftarkan diri pada 2012 dan 2013 yang kemudian dicatwalkan berangkat pada 2020. Namun, ketika itu, ibadah haji ditiadakan lantaran pandemi COVID-19 sehingga keberangkatan mereka tertunda. Zainal memastikan, pianya akan segera menginformasikan ketika kuota untuk Kabupaten Banyuangi setelah keputusan diterima. Informasi juga akan disampaikan kepada calon jemaah haji yang mendapatkan jadwal tahun ini. Kalau untuk kuotanya, di tahun ini kita normal secara nasional Rp221.000. Untuk Banyuangi, insya Allah sekitar seribu kurang sedikit lah nanti untuk tahun 2023 ini. Dan untuk datanya, karena kita juga masih belum memulai data, insya Allah di waktu dekat kita akan punya data. Banyuangi yang misalkan seribu kurang sedikit, siapa-siapa nanti akan kita share melalui kemenang Kabupaten Banyuangi dan kawah di setiap kecamatan yang ada di kecamatan Banyuangi. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Rizky Dayat, Nasional TV melaporkan.